Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Mas Nui di depan saya ini kita sudah ada D42 yang masih anget ya dan ini D12 kebunyai anak saya hari ini kita mau coba mereview dan mencari perbedaan dari D42 dan D12, sebenarnya sih saya pengennya D12 yang standar ya yang maksudnya yang masih standar, nggak yang sudah custom begini cuman dari tadi malam saya coba cari-cari pinjeman di teman-teman Semarang sepertinya sudah pada nggak standar semua jadi ya nggak apa-apa lah pakai yang ini ya teman-teman dan sebenarnya sih masih standar cuman detailing aja sih cat dan macam-macam sebelum kita mulai ada baiknya kalau teman-teman klik subscribe, like di channel ini supaya channel ini bisa lebih bergembang lagi kita sedikit review dulu ya apa yang ada atau yang terlihat di D42 ini nah kalau dari body ini memang mengikuti atau mirip dengan hijet 1000 ini ini sekitar tahun berapa ya kurang paham saya nah DMA dari depan dulu nah kalau dari depan ini kan lampunya sama-sama bulat ya sama kayak D12 kemudian ratingnya atau lampu saya ini tuh ada di sebelah atas headlamp di sini ya kiri-kanan ini sudah warnanya sudah urin ya tidak putih lagi di sini ada bempernya plastik warna hitam di sini kayak ada kayak air scoopnya ya kayak air scoop dia bolong-bolong tuh nah kan bolong-bolong kayak gini nah terus kita ke samping-samping sini ada pintu di tengah cuma sayangnya nggak bisa dibuka ini ada kacanya juga ada pakai mica ya ini ada alur sliding door gitu terus di sini ada tutup bensinnya ini sayangnya ini sayangnya mati ya permanen ya tinggal bisa dilepas terus ke belakang ke belakang di sini Hai lampunya sudah ada mikanya nih ya sini ada apa ya namanya ini ya coba temen-temen komen ya kalau tahu ini apa namanya part ini terus ini untuk dudukkan plat nomor terus di sini ada pembar belakangnya samping kiri dan kanan sama modelnya seperti sliding door cuma sayangnya ini fix ya nggak bisa dibuka begitu juga dengan pintu sampingnya pintu depannya terus di bagian atas ini ada logo taksi yang memang ini kalau di di Cina sana kan Daihatsu di rebrand sama apa ya namanya Tiajian atau apa gitu ya cuman beda merek aja tapi ini disana dipakai untuk taksi tuh ceritanya sih begitu terus kemudian sama WPL dibikin RC-nya itu Oh iya belakang bagian bawahnya seperti ini tuh ya hampir-hampir mirip sama D12 sih gitu ya sekarang kita masuk ke perbedaan dari D42 sama D12 Nah kita coba cari perbedaan dari tampan depan kalau dari tinggi D12 lebih rendah ya karena ini ini memang saya sudah bikin lebih ceper supaya lebih stabil waktu drift jadi kalau mau di Apple to Apple maksudnya dalam artinya kalau D12 standard mungkin tingginya hampir sama dengan D42 nah sekarang kita coba cek lebarnya lebarnya D12 itu di sekitaran 14.5 cm nah kalau D42 nah kalau D42 itu di sekitar Wah sama ya 14 14.5 jadi sama kemudian kemudian dari tingginya kalau tingginya ini di sekitar 17 cm nah kalau ini di sekitar 16 cm tapi disclaimer ini bukan standar lagi jadi lebih pendek jadi ya kita abaikan aja tingginya ya terus kemudian kita coba cek di panjangnya kalau dilihat dari panjangnya ini kalau teman-teman D12 baknya lebih nongol ke belakang yang artinya dimensi di D12 itu lebih panjang daripada D42 selisihnya itu sekitar ya sekitar 2 cm lebih panjang D12 bodinya sedangkan panjang total dari D42 itu adalah ya dari bagian yang paling panjang ya sini 32 teman-teman jadi 32 panjangnya bodi D42 terus kemudian kita coba cari perbedaan lagi dari wheelbase wheelbase itu adalah jarak sumbu roda dari roda belakang sampai ke roda depan nah sekarang kita coba di D12 dulu ya eh sorry D42 dulu sering ketuker hampir mirip ya kalau D42 wheelbase nya itu di angka 18 setengah ya 18 setengah 18 setengah cm lebih panjang sedikit dari D42 D12 ini 18,7 cm teman-teman disini ya sekarang kita coba cek dari bentuknya kalau bentuknya kalau bentuknya sudah kelihatan ya teman-teman kalau D42 itu bentuknya van dia bentuknya buksi begini terus ada apa namanya ada interiornya buksi-bursi nah sedangkan kalau kalau D12 dibelaskan bentuknya pickup bentuknya pickup dia cuma ada kabin yang ada tempat duduknya disini plong gitu terus kalau dari elektronik elektronik itu kita lihat pertama dari remotenya kalau ini ini remote D42 coba ini remote D42 seperti ini ya terus ini remote D12 sama ya channel sudah ada steering rate dan throttle rate nya sama D42 juga sama berarti kemungkinan elektroniknya atau port yang ada di dalam sini dua-duanya ini sama karena dari remote pun sama nanti kita bongkar dua-duanya ini ya nah terus karena masih ngomongin body dan interior nah kita coba klisik interior dari masing-masing dua R sini D12 dan D42 kita mulai dari yang interiornya paling depan dulu di D42 sudah dilihat dari sini kelihatan ya jadi wipernya D42 itu ke arah kiri-kiri saya ya terus kalau D12 itu wipernya mengarah ke kanan yang artinya posisi setir dari dua RC ini berbeda kalau di D12 itu posisi setirnya ada di sebelah sini ada di sebelah sini atau sebelah kanan ini ya nah ini ini kan kalau posisi setiap di sebelah kanan kan sama seperti yang ada di Indonesia mobil-mobil yang ada umumnya di Indonesia nah kalau di D42 itu setiap di sebelah kiri nah ini begini di sebelah kiri sehingga boleh dibilang ini kan kayak mobil CPU ya kalau orang anak mobil ngomong itu kan ini adalah mobil CPU karena dibawa utuh dari luar negeri nah terus masih bahas interior itu itu yang saya appreciate itu internetnya kok lebih bagus daripada D12 kali tepat aja tuh eh personelingnya kan aslinya bawaannya segede itu terus juga ada ini dia namanya dashboardnya Hai besar ya ya mirip seperti hijai kan seperti ini ini terus ini bangku tengahnya seperti ini dan ini bangku yang yang paling belakang paling belakang seperti ini dan bagusnya lagi bagusnya lagi bawaan dari dari boxnya itu sudah dapat stiker dashboard seperti ini ini ya dua ini ya yang nanti dipasang di di sini di sini di sini sama di sana yang kecil ini tuh nah sedangkan kalau bawaannya D12 kan nggak ada stiker dashboardnya seperti ini kalau ini kan saya tambah sendiri saya beli di Tokopedia tuh stiker dashboardnya ini sama atau apa tuas personeling ini saya custom aslinya kan poende banget itu bentuknya tuh kayak apa tuh tuh itu perbedaannya ya kayaknya D42 lebih pembaruannya lebih bagus lebih baru ya daripada D12 nah teman-teman sekarang kita cari perbedaan di bagian sasis ini dua-duanya sudah saya balik posisinya yang bawah di atas eh ya secara keseluruhan hampir sama yang kelihatan perbedaan ada di sini di sini ada tuas untuk membuka baterai ini unit yang D42 ya teman-teman ini kalau buka kita geser putar ke depan gini baru kita buka di sini ada baterainya terus kita tutup lagi ini bentuknya itu ternyata mirip knarpot jadi kamu belasnya ya kalau di D12 kan pakainya ban yang diputar begini ya Nah tuh sama cuman beda mekanisme aja eh sama maksudnya mekanisme sama cuman beda tuasnya aja terus di sini 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 sama-sama-sama-sama-sama disini sama amnya sama-sama sama ya temen-temen enam sama cuman kalau di D12 ini kan posisinya sudah banyak keluar ya ngiring keluar gini atau to out istilahnya terus tombol on offnya sama dan yang berbeda gua itu ternyata di sini nih ada perbedaan di sini nih ini kayaknya dudukan bodi deh yang kena di interior ini ngapas di hitam ini ini terus kalau teman-teman perhatikan lagi kopel yang D12 lebih panjang ya ya kan ini kita 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 coba lurusin ah ini lebih panjang ya ini kalau kita ukur kopelnya yang D42 itu di angka lima lima hampir lima setengah ya ini yang D12 di angka enam lebih jadi hampir selisih satu senti dan ini eh kenapa karena perbedaannya itu ada di sini teman-teman ini sudah saya samakan ya posisinya ya posisinya dan ini eh dudukan baut dari per daunnya ini lebih maju si D42 dan ini lebih mundur karena wheelbase nya dulu kelihatan lebih bisa D12 ini lebih panjang sedikit misalnya setengah senti oleh karena itu jadi posisi posisi koppelnya juga jadi lebih pendek otomatis karena wheelbase nya lebih 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 pendek untuk yang D42 nah itu dia di dari posisi sasis berikutnya nanti kita mau coba bongkar bodinya kita lihat dalamnya seperti apa untuk antara D42 sama D12 nah ini teman-teman udah saya buka bodinya ini dari sasis D12 dan ini sasis D42 hampir sama ya hampir sama seperti tadi dijelaskan di awal ini sama ini coba teman-teman motornya masih atau gearboxnya sama pakai motor tipe 260 servonya juga posisi dan ukurannya sama terus armnya juga sama ya kan yang membedakan disini kan ini tadi ada perbedaan disini terus boardnya beda ya boardnya beda jadi kalau di D42 ini kan polos ini ada tulisannya dan ada kode PCB nya ya sepertinya juga nanti akan berbeda bagian dalamnya nanti kita coba coba kita bongkar dulu ya nah ini kita coba lihat belakangnya lihat teman-teman ya bener ada perbedaan di di PCB nya jadi kalau disini ini eh ini yang D12 ya D12 kan ada soket ini yang biasanya kalau kita pasang aksesoris lampu itu nah coloknya disini nih nah di D42 itu nggak ada colokannya nggak ada tapi ada colokan lagi disini nih ini nganggur nih jadi kurang tahu ini untuk apa cuman yang disini kalau ini untuk lampu lampu headlamp itu ya sama dengan disini di D12 headlamp lampunya disini jadi ini perbedaan PCB nya seperti ini ya teman-teman ini ada ini tapi disini nggak ada gitu nah mana yang lebih baik atau lebih bagus mungkin nanti teman-teman waktu beli atau main bisa kerasa ya perbedaannya gitu ya posisi kabel servo juga berbeda ya ini D12 disini D42 disini oke ya berarti secara elektronik berbeda ya teman-teman kalau remote mungkin fisiknya aja yang sama dan ternyata elektroniknya botnya berbeda teman-teman ternyata ada satu lagi perbedaan di di knuckle nya ya antara D12 dan D42 ini D42 ini D12 ini D12 nah kalau di D42 dia ada stoppernya lagi disini nih ini ini fungsinya stopper supaya tidak dia nanti kan menjauh nah nempel di lower arm jadi sebagai pembatas ini nah ini ya tuh nah di D12 gak ada karena sini langsung kosong ya ini kan ada tambahan lagi disini ini beda nah disitu perbedaan berikutnya ya teman-teman kita kenapa kok harusnya kalau ada stoppernya gini kan berarti beloknya tidak tajam ya atau tidak patah ya kenapa kok harus ada ini tapi enggak apa-apa nanti teman-teman bisa bisa potong aja sih ini stoppernya itu ya perbedaan berikutnya dari sasis mumpung masih di area sasis sasisnya kita bongkar saya mau coba cek isi dari garden D12 dan D42 ini apakah mempunyai bahan dari gear garden yang sama atau berbeda dan dimana perbedaannya nah yaudah kita bongkar saja kita mulai dari D12 dulu ya warnanya abu-abu berarti ini bahannya adalah aluminium ya ini gak ada magnetnya berarti kan berarti menandakan dia bukan metal nah ini ya teman-teman bisa lihat tuh warnanya juga abu-abu menandakan kalau ini dan gak ada magnetnya berarti ini aluminium nah sekarang kita coba lihat yang D42 ini saya singkiskan nah ini untuk D42 warna sama abu-abu berarti ini aluminium juga ya teman-teman gak ada magnetnya juga gak ada magnetnya juga ganti pelok kalau tadi kan waktu kita bahas sasis kan sasisnya si D42 kan lebih pendek ya tuh karena with base juga pendek nah sekarang kita mau coba pasang dan ternyata gak bisa teman-teman karena gini karena gini ini disini tempat bautnya ya yang dibautnya kan harusnya kan kesini ini kalau kita sudah paskan disini ya udah pas supaya nanti klemnya ini bisa nampil disana ternyata lihat teman-teman sasisnya ini terlalu panjang tuh jadi kita kalau mau pasang ini kita harus potong sasisnya D12 dan juga yang berbeda lihat ini kan wheelbase nya juga beda otomatis kita harus merubah wheelbase nya ini gitu yang artinya bahwa bodinya si D42 ini tidak PNP ke sasis D12 ya teman-teman itu dia teman-teman review dan perbedaan dari D12 dan D42 semoga video ini membantu informatif bagi teman-teman apa yang menjadi perbedaan varian dari D42 D42 dan D12 ini semoga video ini membantu terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini jika video ini berguna terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih